Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi berjumpa dengan aku di Pada Gapet channel channelnya orang banjar yee hahaha guys ya hari ini adalah hari Rabu tanggal 5 Juli tahun 2023 seperti biasa aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua para penggemar aku di Pada Gapet channel tapi sebelumnya aku minta tolong selamat kalian untuk please subscribe comment like and share guys please please banget ya karena satu subscribe kalian selamat banget untuk kembangan dan kemajuan channel aku agar channel aku semakin harinya semakin sukses spiral terkena tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia semua itu berkat bantuan kalian ya berkat bantuan kalian yang sudah subscribe buruan atau video nya karena surat aku tuh dan yang belum subscribe baru sekarang aku tunggu kebaikan kalian aku tunggu kebaikan kalian Oke terima kasih jadi ada saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12 lewat 30 siang waktu Semarang Jawa Tengah ya dan Alhamdulillah ya aku capek banget ya baru selesai ya memasak-masak ya dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang baru selesai semuanya karena apa guys karena bahan yang aku masak menu nya hari ini banyak banget ya guys dan juga aku mengerjakan sendiri sambil nge-video jadi itu memang menguras waktu ya guys dan tenaga tapi Alhamdulillah ya semuanya selesai juga dan hasilnya seperti ini ya guys oke ya Baiklah aku akan review satu persatu dulu ya guys oke yang pertama ini guys kita ke ayam dulu ya Nah inilah ya guys ya kita ke nasi dulu ya guys ini nasi ya Nah seperti biasa ini nasi ya aku menggunakan beras ya setrapulun premium rice ya nah ini ya kalau di Alpamat atau di Indomaret ini harganya Rp67.000 kalau promo weekend Jumat Sabtu Minggu tapi kalau hari normal mungkin Rp70.000 ya guys dan ini hanya berlaku di wilayah Pulau Jawa di luar Pulau Jawa lebih mahal lagi mungkin menyesuaikan daerah tersebut ya oke dan ini lima kilo ya guys nah untuk contohnya berasnya seperti ini ya nih ya contohnya seperti ini ya guys tuh dan ini rasanya enak banget bener bener enak banget coba udah mau habis ya guys tuh paling dua hari lagi tiga hari aku boleh beras lagi guys saking enaknya guys gitu oke ya lanjut kita ya guys ke minumannya ya minumannya aku harus ada susu guys ya kenapa karena susu itu bikin aku sehat nah mereknya apa gas nih mereknya gas ya susunya ya ini ya susu presion flag ya guys nih aku belinya saksetan aja say belinya saksetan aja say ini belinya kalau enggak lah Rp6.000 dapat enam atau berapa lupa deh ya punya mobil saksetan ya guys dan harus minum susu biar apa biar sehat say ya harus minum susu dan ini susu tambah gula putih ya guys gula pasir karena aku suka manis-manis banget ya guys ya guys oke ya ini lah yes menu aku ya nah berikutnya ya aku akan review ya ini adalah ayam ya ini namanya ayam Hai chicken katsu ya Nah kalian pernah nggak makan ayam chicken katsu Nah kalau nggak pernah makan coba cek di Google ya bagaimana bentukan chicken katsu itu ya dan bagaimana apa namanya rasanya atau bagaimana cara pembuatannya atau bagaimana dimana belinya bisa kalian ya cek di daerah kalian masing-masing ya kalian aja ada yang jual ya kalau nggak ada jual ya bisa kalian tonton di YouTube dulu nah pas banget YouTube-nya aku ya guys nih aku caranya cara pembuatannya ya cara memasaknya ada semuanya di YouTube aku ya guys bisa kalian cek sendiri ya di YouTube ini adalah ayam chicken katsu ya guys nih ya harganya Rp10.000 saja yang mentahnya ya terus aku bikin sendiri ya itu dengan bumbu recikan aku sendiri dan hasilnya seperti ini guys ya ayam chicken katsu ya Nah ya guys cantik banget ya enak banget ya Nah berikutnya guys ini aku akan mereview kepada kalian ya Nah ini adalah ya terong kentang balado ya guys ulala nah terong kentang balado ya guys ini rasanya enak banget super enak paling enak seluruh dunia ya guys terong kentang balado ya guys modanya cuma berapa ya tomat sama cabenya 5000 ya mentahnya ya terus juga kentangnya 2500 dapat dua biji kecil nah terongnya ya terong Belanda bukan terong Belanda ada lagi terong Afrika u panjang besar yes itu 2500 aja guys mentahnya terus kupotong-potong ya sekecil kecil mungkin ya dan hasilnya seperti ini ya Nah untuk cara pembuatannya ya bisa kalian cek saja di YouTube aku ya guys semuanya lengkap ya dari pembuatan bumbunya ya terus juga memasaknya ya ada di sana lengkap di YouTube aku bisa kalian cek sendiri ya guys untuk sesuai selera untuk rasa sesuai selera kalian ya jangan menyesuaikan selera aku karena aku sukanya pedas manis ya pedas manis ya bagi kalian yang sukanya yang selera asin boleh asin saja atau seleranya sedang ya susah selera kalian dan inilah hasil dari ya terong kentang balado nah seperti ini ya guys oke ya dan yang terakhir ini ya guys ya nih ya ini ada bakwan ya bakwan dan ya tahu isi ya sambal sambal ya tahu isi sambal nah ya guys nah hasilnya seperti ini ya guys bawannya ya uh untuk cara pembuatannya ya guys cara pembuatan adonannya ya cara menggorengannya itu semuanya ada di YouTube aku ya guys bisa kalian cek di sana ya cara masaknya juga ada pokoknya ini hasil intinya hasil dari masa aku ya guys bisa kalian cek saja ya di sana ya guys lihat semuanya di sana sudah aku bikin video khusus buat kalian semua nah untuk modal dari tahunya saja ya aku beli ya 4000 dapat 5 yang mentahnya ya guys ukuran kecil gitu tahunya ya terus beli sayurannya sayurannya tersebut ya kubis 2000 ya terus walter seribu ya Nah terus aku potong-potong enggak adon apa tepungnya tepung terigu 3000 ya seperempat kalau nggak salah nah lalu ya aku potong-potong sayurannya sampai sekecil mungkin wortel sama kubis ya lalu aku bikin adonannya ya nah setelah aku bikin adonan tahu yang mentah tadi aku goreng setengah matang ya setelah setengah matang baru aku potong bagian tengahnya dan aku isi sayur lagi yang mentah ya dan hasilnya potongnya seperti ini ya guys goreng nah ya guys pokoknya rasanya enak banget ya guys enak banget apalagi gorengan ya enak banget ya jadi ya modal dari masakan aku hari ini semua apa menu yang banyak ini ya kurang lebih ya sekitar 30.000 kayaknya tapi 30 bisa dimakan tiga kali nah ini 10.000 ya guys nah ini 10.000 nah ini 10.000 ya jadi 30.000 ya guys ya kalau kalau susu nggak perlu karena susu udah yang bukan hitungan belanja harian ya jadi 10.000 30.000 aku bisa makan tiga kali sehari ya dengan catatan ini 30.000 ini karena ada apa gorengan coba kalau nggak ada gorengan mungkin aku cuma 20.000 saja ya gitu nah jadi guys ya hasilnya seperti ini ya guys boleh kalian praktekan nanti di kosan bagi kalian mahasiswa atau bagi kalian pekerja boleh juga di rumah bagi yang berkeluarga yang pengen tahu cara menu masak atau resep masak dari aku ya yang simple sederhana tapi enak ya dan murah meriah ya dari aku ya bisa kalian cek semuanya ada di YouTube aku lengkap guys ya oke ya jadi gak sampai disini dulu aku delaper banget pengen makan jangan lupa ya please subscribe comment like and share terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye